Komunikatif, terus mobil juga dijemput ya. Cuma sekarang saya ambil karena memang Masnya kan lagi banyak banget pekerjaannya, mintanya sore. Kebetulan saya juga di area-area sini yaudah jadi diambil aja. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo para pecinta otomotif, khususnya sahabat Classic One. Ketemu lagi dengan aku Devi Yulia yang pastinya di channel YouTube Classic One Interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Nah sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian semua nih para pecinta otomotif yang belum subscribe, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya. Karena dengan anda mensubscribe, berarti anda telah mensupport kami, untuk terus memberikan informasi terkini unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Nah, para pecinta otomotif, khususnya sahabat Classic One, jadi sekarang ini aku sedang membawa mobil pelanggan kami, yang akan dibawa ke workshop Classic One spesialis interior, untuk dimodifikasi interior mobilnya. Karena, tim Classic One spesialis interior ini memberikan pelayanan delivery order atau home service. Yaudah langsung aja ya, kita menuju ke workshopnya Classic One spesialis interior. Ikutin terus ya. Intro Nah, Nah, para pecinta otomotif khususnya sahabat Klasik One, sekarang ini aku udah sampe nih di workshopnya Klasik One Spesialis Interior. Jadi hari ini yang akan kita modifikasi adalah mobil Mitsubishi Expander ini. Kira-kira hasilnya akan seperti apa ya? Pasti udah pada penasaran kan? Yaudah, ikutin aku terus ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai reviewnya. Nah, pertama-tama kita lihat di bagian jognya di sini, tim Klasik One Spesialis Interior menggunakan bahan sintetis untuk jognya. Menggunakan warna hitam dan kombinasi warna kuning. Terlihat di sini ada listnya warna kuning, menggunakan jahitan double stitch dengan benang berwarna kuning juga. Dan juga ditambah dengan kombinasi jahitan original mini cooper. Nah, kita beralih ke bagian stir. Di bagian stirnya juga menggunakan bahan sintetis berwarna kuning lemon. Untuk bagian door trimnya juga sama, ini menggunakan bahan sintetis berwarna kuning lemon. Dan kita bisa lihat di bagian handbrake-nya juga di sini, tim Klasik One Spesialis Interior membalutnya dengan bahan sintetis berwarna kuning lemon. Dan yang terakhir, untuk bagian karpet dasarnya, tim Klasik One Spesialis Interior menggantinya dengan bahan sintetis. Yang bertujuan agar mudah dibersihkan dan juga bisa sebagai peredam panas dan peredam suara. Karena karpet dasar bawaan pada mobil ini adalah berbahan bludru. Di mana bahan bludru ini mudah sekali menyimpan debu dan kotoran. Dan juga sangat sulit sekali dibersihkan ketika ketumpahan makanan atau minuman. Oke, para pecinta tomotif, khususnya sahabat Klasik One, gimana? Terlihat sangat fresh kan? Nah biasanya warna kuning ini identik dengan karakteristik yang optimis, ceria, smart, dan pastinya memiliki ide-ide yang brilian. Kebetulan sekali, pemilik mobil Mitsubishi Expander ini adalah seorang wanita. Jadi, pemilihan warna kuning ini sangat tepat sekali. Jadi, walaupun mobil Mitsubishi Expander ini terlihat sangat gagah dan maco, tapi waktu kita masuk ke dalam terlihat sekali suasana yang sangat feminin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, pemilik otomotif, khususnya sahabat Klasik One, sekarang ini aku lagi ada di dalam mobil Mitsubishi Expander yang baru saja selesai dimodifikasi oleh tim Klasik One spesialis interior. Dan aku nggak sendiri, aku ditemani sama Ibu Rini, pemilik mobil Mitsubishi Expander ini. Nah, Ibu, aku mau tanya-tanya sedikit ya, Ibu. Alasannya Ibu merubah interior mobilnya apa, Ibu? Karena kan yang sebelumnya itu dari bahan kain ya, Mbak, itu kan jadi nggak higienis lah, Mbak. Jadi, debunya nempel. Dengan diganti sama kulit, ya pembersihannya lebih mudah. Oke, jadi alasannya agar mudah dibersihkan lah ya, Ibu ya. Nah, kalau untuk alasan memilih warna kuning dan hitam ini? Karena memang saya suka banget warna kuning ya, cuman sayangnya Expander nggak ada warna kuning. Jadi, ya minimal dalemnya akan dimodifikasi sesuai dengan hobi dan yang saya suka lah warna yang favorit. Iya, benar. Jadi kelihatan fresh banget ya, Ibu ya. Oke, kalau informasi Klasik One ini dapat dari mana, Ibu? Dari Google. Dari Google. Jadi, saya mau ganti jok mobil terdekat. Nah, kebetulan banyak rekomendasi di sini. Kalau untuk pelayanan dari tim Klasik One spesialis interior ini gimana, Ibu? Ya, bagus banget. Jadi, komunikatif, terus mobil juga dijemput ya. Cuman sekarang saya ambil karena memang emasnya kan lagi banyak banget pekerjaannya, mintanya sore. Kebetulan saya juga di area-area sini, yaudah jadi diambil aja. Oke. Nah, untuk hasil keseluruhan, penilainya berapa, Ibu? Ya, sembilan lah. Sesuai dengan ekspektasi gitu. Takutnya, awalnya itu takutnya kuningnya itu kuning gelap. Kadang-kadang suka banget kuning kira. Ternyata memang kuning yang favorit saya lah warnanya. Oke, berarti intinya puas ya, Ibu? Iya, puas. Oke, terima kasih banyak nih, Ibu, atas waktunya. Dan terima kasih sekali udah mempercayakan tim Klasik One spesialis interior merubah interior mobilnya. Nah, jadi seperti inilah hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klasik One spesialis interior untuk mobil Mitsubishi Expander ini. Gimana hasilnya? Keren kan? Makanya, buat kalian semua, para pecinta otomotif, khususnya sahabat Klasik One, buat kalian semua yang ingin memodifikasi interior mobil kalian, datang aja langsung ke Klasik One spesialis interior. Karena Klasik One spesialis interior bisa memberikan solusi buat kalian semua. Dan untuk alamatnya, Klasik One spesialis interior bertempat di Jalan Raya Pekayon, nomor 26, Jakas Setia, Bekasi Selatan. Jadi, kenapa kita harus pilih Klasik One? Klasik One berkelas karena kualitas.